Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Para pemirsa dan kawan susi bisa berkenalan dengan beberapa anak-anak muda yang peduli dan ingin berbuat sebanyak-banyak untuk sesama. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 kita nih gitu oke nah COVID ini apakah mengganggu pemasokan donor atau proses ini mengganggu sekali sangat mengganggu Ibu jadi pasien-pasien yang butuh darah itu sangat keteteran cari donor karena kan orang takut untuk datang mendonor ke rumah sakit atau PMI takutnya nanti begitu donor malah kena kalau misalnya direncanakan mungkin karena COVID ini kan harus berubah barangkali ya orang datang ke rumah sakit takut jadi sekarang itu gini Bu kalau misalnya ada orang misalnya 10 atau lebih yang kira-kira mau mendonor itu PMI bisa langsung datang ambil kalau kami hanya menjadi penyambung darah blood for life ini hanya menjadi penyambung tetapi yang mengambil darah tetap PMI ya blood for life juga mendirikan rumah singgah saya dengar karena bernama rumah harapan Indonesia untuk anak-anak yang kurang mampu menunggu giliran berobat kenapa bisa terpikirkan untuk bikin rumah singgah segala nih iya jadi waktu saya bantuin orang cari darah itu saya lihat di rumah sakit banyak sekali orang yang tidur di selasar-selasar rumah sakit dan ternyata dari ngobrol-ngobrol dengan mereka saya akhirnya tahu bahwa mereka tuh gak cuma butuh darah tapi butuh tempat tinggal karena kan BPJS membiayai pengobatan tapi tidak uang makan transportasi dan sebagainya jadi kami mendirikan rumah harapan ini dan saat ini kita sudah ada di lima kota bu dimana saja itu? di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali dan Makassar tahun ini sebetulnya kita mau buka di Surabaya dan Medan tapi karena Covid ya jadi gak jadi tapi total adik-adik kita sudah ada lebih dari 1.058 anak banyak sekali Alhamdulillah sebetulnya tujuan utama Valencia ini apa? mengelakukan hal-hal begini cuman satu sih saya pengen menyenangkan hati Tuhan karena buat saya menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan karena kita gak mungkin hidup selamanya di dunia ini one day kita pasti pulang jadi saya pengen ketika saya pulang nanti tuh saya meninggalkan jejak-jejak kaki yang indah yang bisa diikuti oleh anak-anak saya oleh anak-anak semua nah kita semua ingin menjadi pahlawan kalau bisa sebetulnya saya yakin banyak orang ingin jadi pahlawan Tuhan tidak usah berusaha juga sampai yang gede-gede kecil-kecil pun itu membantu adalah sebuah apa aksi heroisme yang memang layak kita lakukan dan bisa membantu banyak orang nah Valencia mungkin ada yang ingin diobrolkan atau ditanyakan kawan Susi ada disini semua sebetulnya jadi pahlawan itu tidak harus kaya tidak harus hebat dulu untuk jadi pahlawan bahkan ketika kita gak punya uang masih ada darah yang ada di dalam tubuh kita yang Allah kasih secara gratis sehingga ketika kita donorkan tubuh kita jadi sehat plus satu lagi satu kantong darah kita itu bisa menolong tiga nyawa sekaligus itu orang enggak tahu jadi kalau dalam setahun kita mendonor rutin tiga bulan sekali berarti kita dalam setahun sudah menyelamatkan dua belas nyawa sekaligus so that's so amazing kan ibu jadi itu yang saya pengen semua orang sadarin gitu nah dari tadi kita ngobrol tentang pahlawan saya juga pengen tahu ibu kira-kira kalau ibu sosok pahlawan itu seperti apa ya kalau saya melihat di orang-orang yang membantu menyisihkan waktu tenaga dan pikirannya memberdayakan orang lain membantu mereka untuk lebih sehat untuk lebih mandiri itu juga namanya pahlawan betul ya jadi saya pikir kita tidak harus berbuat yang besar-besar berperang gitu kan bukan zamannya lagi iya bu so ya zaman kini pahlawan itu adalah setiap individu yang mau memberikan tenaganya pikirannya uangnya berapapun itu darahnya rumahnya untuk di-share untuk diberikan untuk diperbantukan kepada sesamanya yang membutuhkan ya saya pikir itu patut dibilang sebagai pahlawan jadi semua orang bisa jadi pahlawan betul semua kita bisa menjadi pahlawan dengan berbuat dan membagikan dan membantu sekeliling kita sesama kita yang membutuhkan bantuan berapapun itu apapun itu bantuan pada saat dibutuhkan akan sangat berarti bagi semuanya nah pahlawan bagi Valencia siapa? kalau di Indonesia sih saya sebenarnya ngefans sama ibu karena saya ini tipe orang yang sangat kata orang terlalu lembut gitu saya pengen bisa tegas kayak ibu tenggelamkan gitu ya setiap ketegasan atau sesuatu itu dalam profesi dibutuhkan berbeda-beda dalam kegiatan Valencia yang dibutuhkan kelembutan, hati, sapaan baik nah saya waktu itu menghadapi mafia ya harus kayak orang jahat kan kayak orang jahat bukan berarti saya jahat ya I know hati saya baik tapi ya itu tadi menghadapi orang jahat profesinya begitu ya harus kita bisa lebih kelihatan kencang gitu kan tapi ya sebagai nenek, sebagai mama ya saya mencoba lembut seperti dan saya belajar tegas seperti ibu terima kasih banyak atas kehadirannya doain rumah harapan Indonesia ya bu kami dengan keterbatasan dengan kelemahan kami bisa melakukan hal-hal yang baru membaas buat orang banyak dan bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang normal tapi tujuan saya untuk menghibur serta membantu orang-orang yang sangat mencintai nah kawan susi, kembali ke susi cek ombak ke laut saja tadi kawan susi kita telah berbincang-bincang dengan Valencia dan Indraka nah sekarang saya rencana akan telepon dua anak muda yang juga berjasa pada lingkungan dan sesamanya yaitu Wisnu dari Lombok dan Rino dari Bantul, Yogyakarta saya telepon mereka ya berbagi sesama bukan mereka yang hanya memiliki kekayaan pendidikan yang tinggi atau fisik yang sempurna tetapi berbagi dilihat dari seberapa ikhlas kita menolong mereka di kala keterbatasan yang kita miliki seperti lalu Wisnu Pradipta asal Lombok dengan keterbatasan fisiknya ia selalu semangat membantu orang-orang difabel dan orang-orang yang membutuhkan dengan Yayasan Lidi Foundation-nya dengan Yayasan Lidi Foundation Wisnu menjadi sosok pahlawan masa kini ialah pahlawan pukini tanpa kenalalah membantu sesama demi kesejahteraan bersama Halo Pak Wisnu apa kabar? Halo Alhamdulillah baik ya Pak Wisnu saya mau tanya sedikit Pak Wisnu kan punya kegiatan yang saya lihat luar biasa dalam keterbatasan yang Pak Wisnu punya sebagai penyandang disabilitas tidak membatasi kiprah dan sumbangsi Pak Wisnu kepada sekeliling jadi saya ingin tanya dengan Lidi Foundation yang Pak Wisnu bikin itu tujuannya sebetulnya apa Pak Wisnu? ya tujuan Lidi Foundation sebenarnya simple saja Bunda yaitu bagaimana supaya kaum difabel atau saudara-saudara kami yang ada kekurangan dari sidik fisik ini mendapatkan hak-hak mereka sesuai yang dielanakan oleh undang-undang terutama hak hidup mereka supaya mandiri dan masih banyak lagi sih sebenarnya namun yang paling utama adalah bagaimana supaya mereka bisa hidup mandiri itu yang paling utama gitu ya Pak Wisnu luar biasa yang kedua ini kawan Susi juga pengen tahu karena Pak Wisnu kan merupakan pengguna kursi roda dengan keterbatasan yang Pak Wisnu miliki tadi apakah menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pak Wisnu dan keinginan Pak Wisnu membantu sesama tadi? kalau masalah fisik saya ini harus kita arti hambatan itu pasti ada ada, oke pasti ada, sangat-sangat kita rasakan namun naluri kita sebagai manusia sudah membiasakan kita untuk mencari jalan keluar dari hambatan itu sendiri sebenarnya kita mendapatkan atau menemukan tubuh hambatan secara naluri kita tidak mencari jalan keluarnya dengan cara tersebut sendiri gitu ini adalah memang hasil sesuatu hal yang wajar jadi bukan sebagai alatan kita bahwa kita sebagai orang pengguna kursi roda lalu tidak mampu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain maka kami lebih senang dipanggil dipabel sebenarnya karena kami mampu melakukan sesuatu itu dengan cara yang berbeda sementara dipanggil orang yang tidak mempunyai kemampuan Pak Wisnu satu lagi yang terakhir nih apa yang ingin Pak Wisnu tularkan kepada kawan-kawan susi untuk tetap optimis dan berguna dalam keterbatasan mungkin saya ingin mengatakan sedikit sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa membantu sesama bukan berarti kita harus menunggu menjadi orang yang kaya dulu atau bisa kita ingin membantu sesama bukan berarti kita harus merasa mampu dulu jadi mari kita memulai dengan hal-hal yang kecil dengan apa yang kita mampu berikan untuk bersama jika kami yang dipabel merasa mampu itu teman-teman yang normal juga akan lebih mampu jadi sebenarnya selain membantu masyarakat kami ingin menularkan kepada masyarakat secara umum disini bahwa kami ingin menjadikan diri kami sebagai motivasi buat orang banyak kami dengan keterbatasan dengan kelemahan kami bisa melakukan hal-hal yang merupakan buat orang banyak dan bagaimana dengan teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang normal nah justru hal ini lah yang membuat banyak relawan-relawan dari kalangan anak-anak muda yang merasa termotivasi sehingga ikut bergabung dengan kami melakukan hal-hal yang baik nah terima kasih Pak Wisnu saya akan beralih ke Pak Rino Badut Mampang penghibur ini tidak peduli banyak orang yang mengejek dirinya karena dia bekerja membawa tugas mulia setiap hari Rino bekerja menghibur banyak orang dengan penghasilan yang hanya 20 ribu rupiah per hari ia tidak hanya menafkahi anak dan istri tetapi juga para pasien ODGJ dan lansia di Panti Asuhan Rino percaya berbagi itu tidak ada ruginya tidak juga menjadi miskin dengan berbagi membuat kita menjadi sosok pahlawan yang sebenarnya untuk mereka saya sudah baca tuh kegiatan Pak Rino saya betul-betul tidak habis pikir bagaimana semangat Bapak untuk bisa memberikan empati yang begitu besar kepada para lansia dan ODGJ ya itu ceritanya bagaimana awal mulanya awal mulanya saya hidupannya di jalan karena di jalan berdaritanya itu sangat tinggi di jalan yang mengajarkan saya untuk selalu berbagi bersama manusia ODGJ termasuk sama lansia juga mereka juga manusia yang perlu dimanusiakan hmm ceritanya awalnya dari situ ya Pak Rino atau gimana iya jadi lihat Pak Rino lihat di jalanan dan melihat para ODGJ dan lansia ini yang memerlukan bantuan hiburan ya empati dari Pak Rino keluar nah Pak Rino kan sebagai penghibur boneka mampang penghasilannya ini kan pas-pasan dan juga tidak menentu tapi kok Bapak masih sisihkan untuk disumbangkan kepada para lansia dan ODGJ tadi emangnya berapa tuh penghasilan per hari dari main boneka itu dan sebenarnya tujuannya apa udah sedikit lalu di sharing tujuannya apa sih Pak Rino coba bisa jelasin gak masalah penghasilan namanya uja di jalan kan gak memang kadang 10 kadang 30 tapi tujuan saya untuk menghibur dan menyenangkan hati serta membantu orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita luar biasa sebuah pelajaran yang patut kita camkan dalam diri kita tidak harus berlebihan tetapi tetap bisa menyisihkan untuk kebahagiaan orang lain sudah berapa lama Pak Rino membantu mereka Pak? kalau keinginan untuk membantu sudah lama baru ada kesempatan baru ada kesempatan datang saat ini kalau bantuan yang sudah saya berikan untuk para lansia dan ODGJ itu itu merupakan sembako dan kebutuhan pokok sembako dan kebutuhan pokok luar biasa jadi Pak Rino, Pak Wisnu saya salut dan bangga dan Bapak berdua tidak peduli dengan omongan orang tidak peduli seberapa uang yang didapat Pak Rino sepertinya hanya berkesan untuk hanya ingin untuk menghibur orang-orang tapi dibalik itu Anda berdua, Pak Wisnu juga adalah orang dengan hati yang mulia hati yang punya empati tinggi terhadap sesama terhadap sekeliling kita ayolah kita ingat hari pahlawan ini bukan hanya dengan mengingat jasa para pahlawan pendahulu kita yang telah berbuat untuk bangsa ini tapi juga kita berbuat mencontoh dari Pak Wisnu dan Pak Rino bahwa kita pun sekecil apapun seketerbatasan apapun masih bisa membantu orang lain nah terakhir saya ingin bertanya makna pahlawan ini apa untuk Bapak berdua nih? Pak Wisnu dulu boleh oke oke kalau untuk saya sendiri makna pahlawan itu sebenernya di saat kita bermempaat buat orang lain itu aja sih bingga kalau menurut saya sih ya oke kalau Pak Rino? menurut saya makna pahlawan itu selagi kita masih bisa membantu bersama orang itulah kekuatan dalam diri kita sendiri oh luar biasa makna yang simple dan sangat mulia dan luar biasa sekali lagi selamat hari pahlawan 10 November 2020 kita ini nyambungin nelayan di seluruh Indonesia kepada direct buyer direct buyer ini entah itu internasional ataupun domestik kita ingin membantu nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih fair lah gitu Indonesia memiliki peluang besar dalam sektor kelautan khususnya perikanan Aruna hadir memberikan kehidupan harapan dan kedamaian inilah yang membuat Aruna hadir di tengah-tengah nelayan memberikan kehidupan harapan dan kedamaian demi misi meningkatkan sumber daya ekonomi nelayan di masa pandemi Aruna inilah sosok pahlawan Pukini yang sebenarnya nah kawan Susi kita kembali ke Susi Cekomba ke laut saja saya ada di TPI Pangandaran pelabuhan Cikidang tadi sudah ada janjian mau ketemu anak muda namanya Indraka dari Aruna Aruna itu perusahaan yang dibikin oleh anak muda ini untuk digitalisasi pemasaran produk daripada para nelayan supaya para nelayan tidak harus melewati para pengepul sehingga bisa mengakses pasarnya direct satu kegiatan anak muda yang saya pikir harus didukung dan sangat luar biasa karena salah satu kesulitan daripada para nelayan atau para ibu-ibu nelayan yang memasarkan hasilnya ini kadang-kadang kerepotan memang kalau di Pangandaran sudah baik ada TPI mereka bisa langsung jual di TPI tapi sebetulnya TPI Pangandaran pun bisa mengakses pasar yang lebih banyak pembeli yang lebih banyak seandainya digitalisasi juga bisa dilakukan di pelelangan di Pangandaran yuk kita cari anak muda tadi kita tanya dan kita eksplor bersama bagaimana dia telah membantu para nelayan di beberapa wilayah Indonesia jangan kemana-mana tetap disusi cek ombak ke laut saja nah saya ini rencana mau ngobrol sama anak muda mana ya ah itu dia ingat kak apa kabar alhamdulillah baik iya sehat sudah dari tadi ya iya bu sorry terlambat soalnya mendung jadi maunya tidur saya nah ini TPI Pangandaran iya kalau disini biasanya nelayan bawa lalu kemari dilelang oleh cande iya nah sebetulnya iya juga masih bisa bantu hal-hal seperti ini disini oh iya misalnya bikin langsung digital kayak di waktu ibu berkunjung ke Eropa itu ada pelelangan yang langsung digital ke buyer-buyer iya betul jadi buyer yang gak bisa datang juga bisa akses gitu loh nah sekarang kan Aruna melakukan aplikasi seperti itu iya bu coba jelasin sama kawan Susi dong iya boleh bu seperti apa itu yuk punya aplikasi ini bagaimana cara kerjanya coba iya 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 jadi Aruna itu sebetulnya aplikasi khusus untuk yang bergerak di bidang perikanan bu nah jadi memang kita ini nyambungin nelayan di seluruh Indonesia kepada direct buyer direct buyer ini entah itu internasional ataupun domestik gitu bu jadi cara kerjanya kita ngebangun komunitas nelayan bu di seluruh Indonesia sekarang tuh kita total udah ada 11 ribu nelayan kurang lebih yang tersebar dari Aceh sampai Papua yang mana kita buat kelompok nelayannya emang bahkan di level kecamatan atau desa bu oke nama kelompok nelayannya ada semua itu kita ada semua bu jadi sebetulnya kita bangun sendiri kita bangun mini plan baru kita rekrut orang orangnya tuh orang anak muda asli sana bu jadi kita sebut biasanya local hero jadi local hero asli sana mereka lah yang sebagai jembatannya Aruna di sana gitu mereka yang bina nelayan mereka juga yang apa ngambil ikannya yang ada di gudang itu dan aplikasinya juga mereka yang pegang gitu bu oke tujuan utama dari membuat aplikasi ini apa coba sebetulnya kita ingin ngebantu nelayan bu jadi untuk mendapatkan harga yang lebih fair lah gitu bu mungkin kalo kita lihat disini kan udah deket banget sama kota ya bu ya jadi mungkin isu terkait supply chain yang panjang itu gak terlalu jadi isu gitu justru yang kita arahin tuh lebih ke arah social impact yang mana kita ngarah ke nelayan-nelayan kecil bu yang 2 GT ke bawah gitu yang mana ibaratnya kita bantu dengan teknologi untuk bisa menjual langsung ke daerah market oke malah emang banyaknya mini plan kita bu dari total ada sekarang tuh total 31 mini plan yang tersebar itu malah yang di Jawa itu cuma 2 bu sisanya itu di luar Jawa semua ya karena di Jawa mungkin akses mereka di muda ya betul oke yang paling besar dimana? Papua? paling besar di Papua ada di Sorong sama Raja di Papua di Sorong di? di Raja Ampatnya bu sebetulnya di Raja Ampat Raja Ampat Raja Ampat apa tuh komoditasnya? komoditasnya komoditasnya lobster sama rajungan bu sama rajungan ya lobster dan rajungan oke di Kalimantan di Berau Balikpapan Sulawesi itu di kendari di daerah Sulawesi Tenggara ya bu ya oke terus di Kepulauan Selayar ada gitu Sulawesi Tengah juga lumayan besar oke nah kawan Susi anak muda seperti ini yang membantu para nelayan untuk bisa mengakses pasar langsung memasarkan produk-produk mereka karena persoalan yang paling besar dihadapi para nelayan adalah pasar saya berharap nanti banyak apa yang dilakukan oleh Indraka ini diikuti oleh banyak teman-teman lain membuat startup aplikasi pemasaran daripada produk perikanan nah disinilah kita dalam memperingati Hari Pahlawan kita ingin menampilkan sosok-sosok anak muda yang mau bekerja membantu sesamanya disini Indraka telah membantu para nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya oh ibu mau tanya kalau menurut kamu nih dalam rangka Hari Pahlawan pahlawan itu buat kamu siapa? apa dan bagaimana? sebetulnya pahlawan itu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak bu untuk orang banyak jadi sebetulnya yang menarik juga bu karena dulu salah satu inspirasinya Aruna juga sebetulnya Ibu Susi gitu kita dulu dibangun tahun 2015 yang mana sebetulnya saya basicnya orang pesisir bu saya orang pesisir tapi juga kuliah bukan di jurusan perikanan gitu terus saat di tahun itu memang level maritim itu naik karena memang ketika Bu Susi itu akhirnya perikanan ini terbuka terbuka gitu dan itu akhirnya jadi semangat kita dan kita untuk nge-grab anak-anak muda bu akhirnya anak-anak muda ini untuk tadi bisa berperan langsung di daerah-daerahnya itu bu untuk ngebantu si nelayan-nelayan ini oke sekarang apa rencana ke depan dengan Aruna? sebetulnya ke depan kita benar-benar ingin menambah nelayan-nelayan baru Bu kayak gitu termasuk sebetulnya terkait masalah digital auction nah itu juga yang harapannya karena kalau di Jawa kan udah banyak TPI atau misalnya kooperasi nah ini yang mungkin bisa jadi kita digitalize juga yang sekarang lagi di jalan di Aruna itu kita udah ada sistem purchase order online sebetulnya itu sangat penting di Jawa karena banyak mereka itu ABK dan pemilik kapal itu kan bagi hasil betul, betul sekarang ini bagi hasilnya kan sedikit agak tidak transparan karena yang menentukan harga pemilik kapal akhirnya ABK ini ya dapat hasil bagi hasil tapi dari harga yang sangat rendah nah kalau itu bisa didobrak maka kartel kapal-kapal besar itu bisa bisa lebih fair lah untuk ABK dan para nakodanya jadi itu sangat penting sekali apa rencana untuk nelayan pengandaran nih setelah lihat-lihat begini iya Bu mungkin tadi Bu harapannya tadi untuk yang TPI-TPI ini kita bisa bantu digitalisasi juga untuk yang auction online jadi harapannya mungkin kita bisa start kecil dulu misalnya memang ada lelang terbuka seperti biasa yang online-nya mungkin dipisah dulu kalau di sini tidak boleh nelayan tidak jual di TPI itu bagusnya dan itu harusnya dicontoh di semua tempat betul jadi di sini nelayan tahu mereka datang bisa jual di sini ya dan pembeli kan bersaing ya tak tuh tak tuh tak tuh sampai yang tertinggi dia yang dapat dia yang dapat ya dan layak kamu jadikan contoh untuk diaplikasikan kan gitu ya siap Bu oke makasih banyak ya ya Bu makasih Bu atas kesempatan ngobrol begini dan you pikir apa yang bisa you lakukan untuk masyarakat lebih banyak lagi ya terutama di pesisir utara yang tidak ada pelelangan ikan mereka sangat membutuhkan uluran bantuan kita untuk bisa mengakses pasar juga modal karena mereka ya tergantung sama tengkula juga sih ya oke makasih banyak makasih banyak Bu kali ini ada kreasi besar yang dibuat oleh Pak Nasirun dan dilukisnya dengan warna-warni yang luar biasa menjadi seni kontemporer luar biasa Nama saya Ade lahir dari Pangandaran sehari-hari saya kerja ke laut tapi untuk sementara saya tinggal di sawung ini karena kan rumah saya kebakaran jadi sehari-hari saya ke laut cari napkah menggunakan busa ini sebenarnya saya mau seperti orang lain punya perahu jadi ingin lebih banyak penghasilannya lebih gede ikan-ikannya tapi bagaimana saya nggak bisa dapat banyak cuma punya perahunya cuman gabus kalau pakai gabus kan jangkauannya jangkauannya deket jadi penghasilannya ya sedikit cukup untuk makan jadi sisanya minim, kurang kesulitannya ya kalau jauh nggak bisa ambil ikan banyak kemampuannya paling satu kilo kalau gede angin paling setengah kilo jauhnya kalau pakai perahu ya bisa keluar jangkauan lah lebih jauh penghasilannya lebih banyak mau sih mau punya perahu seperti orang jadi barangkali kalau pakai perahu mah agak jauhan penghasilannya lebih banyak tapi ya punyanya gabus ya udah gabus terima kasih 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 Pak Ade Ibu kasih hadiah Hadiahnya ini adalah Kapal ini Pak Ade Nah Kawan laut Mengisi era globalisasi Dan kemajuan teknologi Yang begitu deras Kita dituntut Memerankan diri menjadi Pahlawan kehidupan sehari-hari Yang peka dan cerdas Pahlawan hari ini Adalah mereka-mereka Yang dengan gigi beraksi Demi kepentingan Banyak orang Menerobos ide-ide Inovatif dan kreatif Demi menyelamatkan Hajat hidup kaum Disable dan papa Siapa saja Tidak bisa jadi pahlawan Tanpa pengecualian Asal Di dada kita Terpatri cinta Tanah air Mau berjuang Dan sedia Rela berkorban Menyebarkan kebaikan Membantu Sesamanya Tidak memandang Status sosial Atau pendidikan Usia tua Atau muda Bahkan Seberapa Banyak Kita memiliki Harta Ketadaan Karena menjadi Pahlawan Itu adalah Proses Pengabdian Bukan bicara Untung dan rugi Karena dengan Berbagi Tak pernah Menjadikan Kita Menjadi Miskin Buka mata Hati kita Dan bersiapkanlah Diri kita Menjadi Pahlawan Yang turut Memerdekakan Penderitaan Sesamanya Kali ini Ada kreasi besar Yang dibuat Oleh Pak Nasirun Dan dilukisnya Dengan Warna Warni Yang luar biasa Menjadi Seni Kontemporer Luar biasa Jadi Melukis Tidak harus Di kanvas Melukis Bisa di media Apa saja Dan Kawan susi semua Tetap bisa Mengirim Kreasinya Ke Susi Cek Ombak Atau Susi Kujia Suki 115 Ayo terus Berkreasi Jangan lupa Nonton Susi Cek Ombak Setiap hari Rabu Di Metro TV Jam 8 malam Tidak nonton Saya tenggelam Susi Cek Ombak Ke Laut Saja Nah Kawan susi Saya di Simelu Ingat Susi Cek Ombak Minggu depan Adalah episode Tentang Perjalanan Pantar pulau Salah satunya Adalah Simelu Disini Saya lihat Kain cantik Kain tiker Ini dibuatan Pandai 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 Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih.